Hijau? Tapi kemana sampah itu pergi? Sampah kiriman terjadi setahun ini mencapai 25 tahun per hari. Nenek-nenek. Oke. Awas kalau mendapatkan 35 pasang. Iya. Itu berantem itu. Itu berantem itu berantem. Itu lihat. Indonesia saat ini adalah negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik. Sampah di sini kebanyakan sampah dari luar kota, yang dari DKI ke TPA Batar Gebang. Artinya, itu sampah kita. Semakin kita banyak membuang sampah, semakin banyak pula kita menyimbun sampah. Dampaknya apa? Buruk bagi wadu sekitar TPA. Bisa terjadi longsor karena sampah. Selama kita masih bisa bersuara, kita akan berusaha demi kota Bekasi maupun Indonesia yang kita cintai. Kita selalu ingat, peduli sampah, peduli masa depan. Terima kasih telah menonton!